Pada malam ini kita akan belajar sedikit tentang baik suci Dan pertanyaan yang paling penting mungkin yang akan kita jawab adalah Apa pentingnya belajar baik suci? Dan mengapa kita perlu mempelajari tentang baik suci? Dan ada satu lagi pertanyaan yaitu Apa tujuannya Tuhan memberikan pelajaran baik suci kepada kita? Jadi kira-kira ada tiga pertanyaan itu yang akan kita coba jawab pada malam ini Dan kita akan melihat betapa indahnya suatu pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita tentang baik suci Dan kalau kita melihat lebih detail ke dalam baik suci Kita akan melihat suatu rencana yang indah Rencana keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia Dan Tuhan membukakan setiap rencananya dengan begitu komplit Begitu lengkap sehingga tidak mungkin ada orang yang akan tersesat Ketika ia mempelajari tentang baik suci Mempelajari tentang Alkitab Kembali lagi Baik suci kita akan berfokus kepada Yesus Bukan kepada manusia Mungkin kita akan melihat disana ada Domba yang dibawa kepada imam Ataupun orang yang berdosa yang membawa domba Dan lain sebagainya Tetapi Mari kita selalu berfokus kepada Kristus Dan karena Yesus lah yang menjadi pusat dari baik suci itu Itulah sebabnya baik suci begitu indah Dan mungkin saya bersaksi sedikit Saya dari keluarga pendeta Bapak saya pendeta Dan pendeta dulu-dulu biasanya mereka bersemangat sekali Dan biasanya mereka bikin KKR itu bisa sampai 40 hari, 40 malam Dan saya dididik dengan cara itu dari kecil Ya cara pendeta dulu-dulu lah ya Ya mungkin teman-teman sebagian tahu Sampai suatu hari Karena dia sering membawakan tentang Buatan Daniel dan Wahyu Saya menjadi tertarik dengan Buatan Daniel dan Wahyu Jadi Dimana-mana orang panggil Eh ada pelajaran Daniel dan Wahyu Saya langsung pergi Saya pergi Dan Saya tertarik sekali Senang sekali mempelajari tentang Buatan Karena Kita bisa melihat dari situ Ternyata Allah bekerja Dan Apa yang dibuatkan selalu tergenapi Wah itu menambah keinginan saya Untuk mempelajari Buatan Sampai pada suatu hari Ada teman saya Yang mengajak saya Untuk pergi Pergi mengikuti suatu pelatihan Medical Missionary Saya tidak tahu Kalau itu pelatihan Dan saya pergi Ketempat itu Karena Dia bilang Eh ada pelajaran Daniel Daniel Pasal 2 Wah Kewikir langsung Wah ngebuatan ini Jadi saya langsung senang Pergi Dengan tujuan adalah Mempelajari Daniel pasal 2 Sampai disana Ternyata tidak ada pelajaran Daniel 2 Yang ada adalah Mereka sementara absen Untuk mengikuti pelajaran selanjutnya Jadi saya iseng-iseng aja Ikuti-ikuti Absen Dan Mengikuti pelajaran selanjutnya Ketika pelajaran selanjutnya disampaikan Pelajarannya tentang Bayi Cuci Dan itu adalah Kali pertama saya mendengar Pelajaran Bayi Cuci Waktu disampaikan Dia mulai dari Pelataran Metsbah korban Dan masuk terus Sampai ke Bilik Yang Maha Suci Dan dijelaskan secara lengkap Tentang rencana keselamatan Tentang Pekerjaan Tuhan Bahkan sampai Yesus mati Dan dia naik ke surga Dia sementara melakukan pekerjaan Demi kepentingan kita Semuanya dijelaskan Dan Waktu saya melihat Sesuatu yang komplit itu Saya mulai berpikir Wow Ternyata ada pelajaran yang lebih Luar biasa Dari pelajaran membuatan Dan itu adalah pelajaran Bayi Cuci Ini Ini kesan pribadi Bagi saya secara pribadi Ketika saya mempelajari Untang Bayi Cuci Oke Mari kita Berdoa kembali Kita Tunduk kepala dan Kita berdoa Bapak kami yang bertahta Dalam kelayan surga Pada malam ini Tuhan Kebutuhan kami Yang paling besar adalah Rokudus Kami rindu untuk melihat Bahwa adalah Kasih karunia Tuhan Sehingga engkau memberikan Pelajaran yang indah ini Bagi kami Bapak kami Rindu agar Rokudus Dapat membantu kami Untuk mengerti Dan biarlah Rokudus Dapat Bekerja penuh Sehingga kami dapat Mengerti Mengaplikasikannya Dalam kehidupan kami Ya Tuhan Kami tahu bahwa Engkau tidak lama lagi Akan datang Dan segala jenis musibah Kekacauan yang sementara Terjadi di dunia Bukanlah hal yang Kebetulan Tuhan Persiapkanlah hati kami Sehingga kami dapat Melihat posisi kami Dimana kami berada Sekarang dan apa yang Harus kami lakukan Melalui pelajaran Baik cucu ini Tuhan Biarlah Rokudus Selalu berserta Dengan kami Pada malam ini Dalam nama Yesus Kami berdoa dan Ucap syukur Amin Oke Bagian pertama Mari kita coba Membuka Alkitab kita Di dalam keluaran Pasal 25 Dan kita akan melihat Apa tujuan dari Tuhan memberikan pelajaran Baik cuci kepada kita Apa tujuannya Tuhan memberikan Baik cuci Kepada bangsa Israel Pada zaman dahulu Dan kita akan mengambil Aplikasinya bagi kita Apa tujuan Tuhan Memberikan Baik cuci bagi kita Pada saat ini Yang pertama Kurang lebih ada 7 tujuan Yang mungkin akan kita Lihat di dalam Pelajaran pada malam ini Mari kita coba lihat Di dalam keluaran Pasal 25 25 ayat 8 Dalam puaran pasal 25 ayat 8 Dan mereka harus membuat Tempat kudus bagiku Supaya aku akan Diam di tengah-tengah mereka Ayat 9 Menurut segala Yang kutunjukkan Kepadamu Sebagai contoh Kemah suci Dan sebagai contoh Segala perabotannya Demikianlah harus Kamu membuat Oke Tujuan yang pertama Kenapa Tuhan Memberikan baik cuci Kepada kita Manusia Adalah Tuhan rindu Tinggal di tengah-tengah Manusia Keluaran 25 ayat 8 Ayat yang penting Yang perlu kita Ingat Dan mereka Harus membuat Tempat kudus Bagiku Supaya apa Supaya Aku akan Diam Di tengah-tengah mereka Tujuan Dari Tuhan Memberikan baik cuci Kepada manusia Yang pertama adalah Tuhan rindu Diam di tengah-tengah Manusia Saya mau membagikan Suatu teologi Yang benar Kebanyakan orang Berpikir Adalah Kita bisa datang Kepada Kristus Ketika kita Dalam keadaan berdosa Pada kenyataannya Adalah Tuhan lah Yang mencari manusia Ketika manusia Dalam keadaan Tidak berdaya Sama sekali Penuh dengan dosa Di dalam Jurang dosa Maka Manusia Tidak bisa Sanggup Untuk naik ke atas Tuhan lah Yang mencari manusia Itu adalah Suatu teologi Yang benar Tuhan Yang maha Berkuasa Yang menciptakan Langit dan bumi Dan manusia Dia sendiri Yang mencari Manusia Dan di dalam Keluaran pasal 25 Ad 8 Ia rindu Tinggal di tengah-tengah Manusia Suatu hal yang Luar biasa bukan Ia yang begitu Berkuasa Yang adalah Allah sendiri Yang dibandingkan Dengan manusia Yang hanya Diciptakan dari Debu tanah Dia yang berkuasa Relah meninggalkan Kekuasaannya Sebagai Allah sendiri Yang dalam Bentuk Dan rupa Allah Mau mati Bagi manusia Supaya dia bisa Tinggal di tengah-tengah Manusia Pelajaran pertama Kenapa Tuhan Rindu Memberikan bayi cuci Kepada kita Pelajaran tentang Bayi cuci Karena Allah Rindu Tinggal di tengah-tengah Manusia Kita akan melihat Ketika hal ini Digenapi di dalam Yohanes Mungkin pelajaran Selanjutnya Kita akan melihat Bagaimana Yohanes Bagaimana ketika Yesus datang Pada kali yang pertama Dia menggenapi Bahwa Ia akan tinggal Di tengah-tengah Manusia Ini sangat Luar biasa Ia yang tidak Bercacat Selah Tidak penuh Tidak memiliki Dosa Sama sekali Dibuatnya menjadi Dosa oleh Karena manusia Karena kenapa Karena dia begitu Mengasih manusia Ia rindu Tinggal di tengah-tengah Manusia Oke Yang kedua Kenapa Allah memberikan Kepada kita Suatu pelajaran Tentang baik Suci Keluaran pasal 25 Ayat 22 Keluaran 25 Ayat 22 Dan disanalah Aku akan bertemu Dengan engkau Dan dari atas Tutup pendamaian itu Dari antara Kedua kerup Yang di atas Tabut hukum itu Aku akan berbicara Dengan engkau Tentang segala sesuatu Yang akan Kuperintahkan Kepadamu Untuk disampaikan Kepada orang Israel Pelajaran kedua Kenapa Tuhan memberikan Baik Suci Kepada manusia Karena Tuhan Rindu Berkomunikasi Erat Dengan manusia Oke Keluaran pasal 25 Sampai 40 Berbicara tentang Baik Suci Dan Dari keluaran 25 Ayat 8 Dimulai ketika Tuhan menunjukkan Baik Suci Yang ada di surga Kepada Musa Tuhan berkata Kepada Musa Buatlah baik Suci Supaya aku tinggal Di tengah-tengah kamu Bagian pertama Yang kedua Buatlah baik Suci Supaya aku Bisa berbicara Dengan erat Dengan kamu Keluaran pasal 25 Ayat 22 Disana Aku akan Bertemu Dengan engkau Aku akan Berbicara Dengan engkau Tentang segala Sesuatu Yang akan Kuperintahkan Kepadamu Untuk disampaikan Kepada orang Israel Tuhan rindu Berbicara Erat Dengan manusia Bukan hanya Secara berkelompok Tetapi secara Pribadi Satu Dengan satu Luar biasa Bukan Tuhan Rindu Berbicara Dengan manusia Oke Mari kita lanjut Mari kita kembali Ke dalam Keluaran pasal 25 Ayat 9 Kita akan melihat Bentuk Atau tujuan Yang ketiga Kenapa Tuhan Memberikan pelajaran Baik Suci Kepada manusia Kita akan melihat Bagian Yang ketiga Ibrani pasal 9 Ayat 24 Oke Belum Sebelum Ibrani 9 Ayat 24 Kita ke Keluaran pasal 25 Ayat 9 Kita kembali lagi Sedikit Keluaran 25 Ayat 9 Ketika Tuhan Memperlihatkan Baik Suci Kepada Musa Baik Suci Yang ada di surga Tuhan katakan Dalam keluaran 25 Ayat 9 Menurut Segala Apa Yang kutunjukkan Kepadamu Sebagai Contoh Kemah Suci Dan sebagai Contoh Segala Perabotannya Demikianlah Harus Kamu membuatnya Oke Tuhan Memberikan Pelajaran Baik Suci Kepada manusia Agar Supaya Kita dapat Mengetahui Bahwa Baik Suci Juga Ada di surga Mari kita Coba Lihat Dalam keluaran Pasal Eh sorry Ibrani 9 Ayat 24 Ibrani 9 Ayat 24 Ibrani 9 Ayat 24 Sebab Kristus Bukan masuk Kedalam tempat Kudus Buatan tangan Manusia Yang Hanya Merupakan Gambaran Saja Dari Apa Yang Sebenarnya Tetapi Kedalam Sorga Sendiri Untuk Menghadap Hadirat Allah Guna Kepentingan Kita Oke Yang Ketiga Kenapa Tuhan Memberikan Baik Suci Kepada Manusia Agar Kita Mengetahui Bahwa Tuhan Yesus Ketika Dia Mati Dan Bangkit Kesorga Dia Tidak Hanya Nganggur Saja Tetapi Dia Memiliki Pekerjaan Spesifik Demi Kepentingan Manusia Tuhan Rindu Mengajarkan Kita Bahwa Di Sorga Ada Pelayanan Yang Sementara Dilakukan Nanti Kedepannya Kita Akan Menjadi Lebih Spesifik Sekarang Kita Hanya Melihat Kenapa Tuhan Memberikan Baik Suci Kepada Manusia Dan Apa Tujuannya Tuhan Memberikan Baik Suci Kepada Manusia Oke Saya Coba Review Yang Pertama Keluaran 25 8 Tuhan Rindu Tinggal Di Masih Keluaran 25 Tuhan Rindu Berbicara Rat Dengan Manusia Satu Dengan Satu Yang Ketiga Tuhan Rindu Mengajarkan Manusia Bahwa Ada Pelayanan Di Surga Yang Sementara Berlangsung Sekarang Yang Keempat Mari kita Lihat Yang Keempat 1 Korintus Pasal 6 Ayat 2 Atau Tidak Taukah Kamu Bahwa Orang Orang Kudus Akan Menghakimi Dunia Dan Jika Penghakiman Dunia Berada Dalam Tanganmu Tidakkah Kamu Sanggup Untuk Mengurus Perkara Perkara Yang Tidak Berarti Lompat Ke Ayat 19 Orang Orang Kudus Akan Menghakimi Dunia Dan Di Ayat 19 Atau Tidak Taukah Kamu Bahwa Tubuhmu Adalah Bait Roh Kudus Yang Diam Di Dalam Kamu Roh Kudus Yang Kamu Peroleh Dari Allah Dan Bahwa Kamu Bukan Milik Kamu Sendiri Sebab Kamu Telah Dibeli Dan Harganya Telah Lunas Dibayar Karena Itu Muliakanlah Allah Dengan Tubuhmu Oke Yang Keempat Tuhan Rindu Mengajarkan Kepada Kita Tentang Kesucian Tubuh Mari kita Baca Kembali Ayatnya 1 Korintus 6 Ayat 19 Atau Tidak Taukah Kamu Bahwa Tubuhmu Adalah Bait Roh Kudus Yang Diam Di Dalam Kamu Roh Kudus Yang Kamu Peroleh Dari Allah Dan Bahwa Kamu Bukan Milik Kamu Sendiri Bahwa Tubuh Kita Adalah Bait Roh Kudus Oke Kalau Kita Coba Kembali Review Di Dalam Keluaran Pasal 25 Tadi Mari Kita Coba Lihat Tujuan Yang Kedua Tujuan Yang Pertama Apa Tujuan Yang Pertama Ketika Tuhan Memberikan Baik Cuci Kepada Manusia Tuhan Rindu Tinggal Di Tengah Tengah Manusia Di Bagian Keempat Dimana Tuhan Tinggal Di Tengah Tengah Manusia Di Dalam Tubuh Kita Jadi Tuhan Rindu Mengajarkan Manusia Bahwa Tubuh Kita Bukanlah Milik Kita Tetapi Ada Roh Kudus Yang Tinggal Di Dalam Tubuh Kita Dan Tubuh Kita Itu Adalah Bait Dari Roh Kudus 1 Korintus 6 Ayat 19 Oke Yang kelima Yang kelima Mari kita Coba Lihat Di Yohanes Pasal 2 Ayat 19 Yohanes Pasal 2 Ayat 19 Yohanes Pasal 2 Ayat 19 Jawab 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 Yesus Kepada Mereka Rombak Bait Allah Ini Dan Dalam Tiga Hari Aku Akan Membang Mendirikannya Kembali Ayat 20 Perhatikan Lalu Kata Orang Yahudi Kepadanya 46 Tahun Orang Mendirikan Bait Allah Ini Dan Engkau Dapat Membangunnya Dalam Tiga Hari Ayat 21 Tetapi Yang Dimaksudkannya Dengan Bait Allah Ialah Tubuhnya Sendiri Yang Kelima Bait Suci Berbicara Tentang Yesus Bukan Hanya Bait Suci Berbicara Tentang Tubuh Kita Sendiri Tetapi Allah Rindu Mengejarkan Kita Bahwa Bait Suci Berbicara Tentang Yesus Bait Suci Selalu Berfokus Kepada Yesus Bait Suci Akan Selalu Meninggikan Yesus Dan Bait Suci Itu Sendiri Adalah Yesus Yesus Mengatakan Dalam Yohanes 2 Ayat 20 Lalu Kata Orang Yahudi Kepadanya Eh sorry Ayat 21 Tetapi Yang dimaksudkannya Dengan Bait Allah Ialah Tubuhnya Sendiri Yesus Sementara Berbicara Tentang Tubuhnya Sendiri Ketika Dihubungkan Dengan Bait Allah Oke Karena Waktu Tidak Tidak Banyak Mari Kita Lihat Di dalam Efesus Bagian Keenam Kenapa Tuhan Memberikan Bait Suci Kepada Manusia Efesus 2 Ayat 18 Sampai 22 Karena Oleh Dia Kedua Pihak Dalam Satu Roh Beroleh Jalan Masuk Kepada Bapak Demikianlah Kamu Bukan Lagi Orang Asing Dan Pendatang Melainkan Kawan Warga Dari Orang Orang Kudus Dan Anggota Keluarga Allah Ayat 20 Yang Dibangun Di Atas Para Rasul Dan Para Nabi Dengan Kristus Yesus Sebagai Batu Penjuru Ayat 21 Di Dalam Dia Tumbuh Seluruh Bangunan Rapi Tersusun Menjadi Bait Allah Yang Kudus Di Dalam Tuhan Ayat 22 Di Dalam Dia Kamu Juga Turut Dibangunkan Menjadi Tempat Kediaman Allah Di Dalam Roh Rasul Paulus Berbicara Dalam Pasal Ini Tentang Jemaat Tentang Kekristenan Jadi Tuhan Sendiri Mau Berbicara Tentang Kita Bahwa Baik Suci Juga Berbicara Tentang Jemaat Baik Suci Kenapa Tuhan Berikan Kepada Manusia Karena Dia Rindu Tinggal Di Tengah Tengah Manusia Baik Baik Suci Kenapa Tuhan Berikan Kepada Manusia Karena Dia Rindu Berbicara Erat Dengan Manusia Dia Mau Memiliki Hubungan Yang Pribadi Dengan Manusia Dia Mau Berbicara Satu Dengan Satu Dengan Kita Yang Ketiga Kenapa Tuhan Memberikan Baik Suci Kepada Manusia Karena Tuhan Mau Menunjukkan Bahwa Pekerjaan Tuhan Bukan Hanya Di Dunia Tapi Di Surga Juga Dia Sementara Melakukan Pekerjaannya Di Dalam Baik Cuci Yang Ketiga Yang Keempat Kenapa Tuhan Memberikan Baik Cuci Kepada Manusia Karena Tuhan Mau Mengajarkan Tentang Kesucian Tubuh Tubuh Kita Bukanlah Milik Kita Tetapi Itu Adalah Milik Kristus Sudah Dibayar Dan Lunas Kenapa Tuhan Mau Memberikan Kepada Kita Pajaran Tentang Baik Cuci Agar Kita Menghargai Tentang Tubuh Yang Kelima Kenapa Tuhan Memberikan Pelajaran Baik Cuci Kepada Kita Karena Baik Cuci Berfokus Kepada Kristus Baik Cuci Selalu Menunjukkan Yesus Pusat Dari Baik Cuci Adalah Yesus Jangan Sampai Kita Belajar Baik Cuci Dan Kita Mulai Melihat Diri Mulai Melihat Orang Lain Mulai Melihat Kawan Sekerja Kita Tetapi Baik Cuci Akan Selalu Berpusat Kepada Yesus Yang Keenam Kenapa Tuhan Memberikan Baik Cuci Kepada Manusia Tuhan Mau Menunjukkan Bahwa Baik Cuci Juga Berbicara Tentang Jemaat Baik Cuci Berbicara Tentang Kekristenan Dan Dari Sepanjang Sejarah Sewaktu Rasul Rasul Mulai Membuat Jemaat Yang Mula Mula Sampai Kepada Gereja Masai Haten Hari Ketujuh Tuhan Ada Di Tengah Tengah Manusia Luar Biasa Tuhan Ada Di Tengah Tengah Gereja Yang Ketujuh Kenapa Tuhan Mau Memberikan Baik Suci Kepada Manusia Karena Baik Suci Menggambarkan Tentang Rencana Keselamatan Tuhan Yang Tuhan Buat Bagi Manusia Masmur 77 Ayat 13 Kalau Di Dalam Bahasa Indonesia Sayang Sekali Diterjemahkan Dengan Kurang Tepat Tapi Mungkin Teman-teman Di rumah Bisa Melihatnya Di tempat Masing-masing Bisa Melihatnya Atau Mungkin Admin Bisa Bantu Share Dalam Bahasa Inggris King James Masmur 77 Ayat 14 Kalau Dalam Bahasa Inggris Kita Bisa Lihat Di Dalam Masmur 77 Ayat 13 Di Dalam Bahasa Indonesia Dia Tulis Seperti ini Masmur 77 Ayat 14 Ya Allah Jalanmu Adalah Kudus Allah Manakah Yang Begitu Besar Seperti Allah Kami Ya Sayang Sekali Di Bahasa Inggris Perjemahannya Seperti Ini Saya Coba Coba Lihat Di Dalam Bahasa Inggris Lebih Spesifik Spesifik Mungkin Kita Bisa Lihat Di Dalam King James Version Masmur Pasal 77 Ayat 13 Dimana Jalan Tuhan Itu Ada Ada Di Bait Suci Luar Biasa Tuhan Mau Memberikan Bait Suci Karena Di Dalam Bait Suci Ada Jalan Tuhan Yang Tuhan Mau Tunjukkan Kepada Manusia Berbicara Tentang Rencana Keselamatan Tuhan Yang Sangat Komplit Yang Bukan Hanya Komplit Dalam Hal Nubuatan Tetapi Bahkan Komplit Sampai Kepada Waktunya Tuhan Memberikan Nubuatan Bait Suci Atau Tuhan Memberikan Gambaran Bait Suci Yang Begitu Lengkap Adalah Supaya Kita Tidak Mungkin Salah Jalan Adalah Supaya Kita Tidak Mungkin Salah Mengambil Kesimpulan Terhadap Rencana Keselamatan Tuhan Anda Lihat Begitu Luar Biasanya Kasih Karunia Tuhan Kenapa Dia Memberikan Pelajaran Yang Indah Ini Kepada Kita Karena Dia Begitu Mengasihi Manusia Bukan Hanya Dia Menebus Manusia Tetapi Dia Memberikan Pengetahuan Yang Cukup Bagi Manusia Untuk Mereka Bisa Mengenal Allah Lebih Dekat Dan Bisa Hidup Di Dalam Kepengenalan Akan Tuhan Dan Mereka Bisa Menjadi Sempurna Sama Seperti Tuhan Kita Akan Bahas Itu Nanti Tuhan Menuntut Kesempurnaan Tabiat Dalam Kehidupan Manusia Bukan Kita Karena Banyak Orang Berpikir Bahwa Kita Hidup Sekarang Hanya Hidup As Usual Bisnis Ya Apa Ya Hidup Sehari Hari Sepertinya Sudah Terjadi Terjadilah Seperti Itu Tapi Ketika Kita Mempelajari Baid Suci Sebenarnya Kita Bisa Memiliki Suatu Pandangan Yang Berubah Pemikiran Kita Akan Berubah Karena Kita Dapat Melihat Bahwa Dalam Sejarah Dunia Dalam Sejarah Kekristenan Dalam Sejarah Dosa Tuhan 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 Tetap Bekerja Di Tengah Tengah Manusia Bahkan Tuhan Bekerja Ketika Dia Datang Ke Dunia Mati Bagi Manusia Dia Naik Ke Surga Dia Melakukan Pekerjaan Untuk Kepentingan Manusia Bahkan Sampai Pada Hari Ini Dia Masih Bekerja Untuk Manusia Itulah Yang Tuhan Mau Tunjukkan Kepada Manusia Rencana Keselamatan Yang Banyak Orang Mungkin Bisa Saja Salah Terhadap Rencana Keselamatan Karena Mereka Melihat Bahwa Pekerjaan Manusia Karena Mereka Melihat Bahwa Untuk Selamat Mereka Harus Melakukan Hukum Tetapi Tuhan Katakan Aku Yang Melakukannya Dan Kita Akan Melihat Semuanya Nanti Betapa Indah Tuhan Memberikan Pajaran Baik Cucik Dan Ini Kita Masih Melihat Bagian Dasar Bagian Sedikit Dari Pelajaran Yang Bisa Kita Dapatkan Bahwa Tuhan Mengasihi Manusia Dan Karena Dia Begitu Mengasihi Manusia Dia Memberikan Suatu Pelajaran Tentang Baik Cuci Kepada Manusia Dan Bukan Hanya Pelajaran Baik Cuci Itu Menunjukkan Tentang Kesucian Tubuh Berbicara Tentang Kristus Berbicara Bahwa Viat Yesus Allah Itu Sendiri Rindu Tinggal Di Tengah Tengah Manusia Tapi Itu Berbicara Tentang Rencana Keselamatan Yang Malaikat Juga Rindu Untuk Melihat Kebenaran Itu Luar Biasa Tuhan 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 Memberikan Pelajarannya Melalui Baik Cuci Dan Saya Mau Tekankan Pelajaran Ini Sangat Mudah Jangan Sampai Kita Berpikir Ini Pelajaran Yang Sulit Ini Pelajaran Yang Sangat Mudah Karena Tuhan Rindu Semua Orang Mengerti Dan Tahu Tentang Pelajaran Nanti Kita Akan Melihat Beberapa Kutipan Dari New White Tentang Pelajaran Yang Sangat Luar Biasa Ini Oke Bagian Pertama Sudah Selesai Kita Sudah Melihat Tujuan Dari Bayi Cuci Ada 7 Tujuan Saya Coba Review Kembali Yang Pertama Tuhan Rindu Tinggal Di Tengah Tengah Manusia Itulah Sebabnya Dia Memberikan Bayi Cuci Kepada Manusia Yang Kedua Kenapa Tuhan Memberikan Bayi Cuci Kepada Manusia Karena Dia Rindu Berkomunikasi Erat Dengan Manusia Dia Rindu Memiliki Suatu Hubungan Pribadi Hubungan Yang Erat Bersama Sama Dengan Manusia Hubungan Antara Dia Dan Saya Hubungan Secara Pribadi Yang Ketiga Kenapa Tuhan Memberikan Pelajaran Bayi Cuci Kepada Manusia Karena Dari Pelajaran Bayi Cuci Ini Tuhan Rindu Mengajarkan Manusia Bahwa Pekerjaan Tuhan Masih Berlanjut Di Dalam Surga Masih Berlanjut Ibrani Pasal Sembilan Kita Sudah Lihat Tadi Yang Keempat Kenapa Tuhan Memberikan Pelajaran Bayi Cuci Kepada Manusia Karena Tuhan Mau Kita Melihat Bahwa Pelajaran Bayi Cuci Akan Selalu Berfokus Kepada Yesus Satu-satunya Tujuan Bayi Cuci Hanya Akan Selalu Berfokus Kepada Yesus Yang Kelima Kenapa Tuhan Memberikan Pelajaran Bayi Cuci Kepada Manusia Karena Bayi Cuci Berbicara Tentang Kesucian Tubuh Tubuh Yang Kita Miliki Bukanlah Milik Kita Sekarang Karena Itu Telah Dibeli Dan Telah Lunas Dibayar Dan Tubuh Ini Adalah Wadah Bagi Roh Kudus Roh Kudus Rindu Tinggal Di Dalam Tubuh Kita Dan Kebutuhan Kita Yang Paling Besar Adalah Kebutuhan Tentang Roh Kudus Yang Kenapa Tuhan Memberikan Pelajaran Bayi Suci Kepada Kita Karena Bayi Suci Berbicara Tentang Jemaat Allah Berbicara Tentang Kekristenan Berbicara Tentang Allah Tinggal Di Dalam Jemaatnya Dari Zaman Rasul-rasul Sampai Zaman Sekarang Ini Tuhan Bekerja Di Tengah-tengah Kekristenan Tuhan Bekerja Di Tengah-tengah Jemaatnya Tuhan Rindu Mengajarkan Kepada Kita Bahwa Tuhan Tidak Meninggalkan Jemaatnya Dia Tetap Beserta Dengan Jemaat Yang ketujuh Kenapa Tuhan Memberikan Pelajaran Bayi Suci Kepada Manusia Kepada Kita Saat Ini Karena Tuhan Mau Mengajarkan Tentang Rencana Keselamatan Tuhan Mau Manusia Melihat Gambaran Yang Lengkap Tentang Rencana Keselamatan Bukan Hanya Sekedar Gambaran Yang Abu-abu Gambaran Yang Hanya Sepintas Tetapi Gambaran Yang Lengkap Tentang Rencana Keselamatan Itulah Mengapa Tuhan Memberikan Pajaran Tentang Bayi Cuci Oke Kita Akan Lanjut Ke Step Yang Kedua Kita Akan Melihat Struktur Dari Bayi Cuci Oke Mari Kita Lihat Struktur Dari Bayi Cuci Kelihatan Nah Bayi Cuci Itu Terdiri Atas Dua Bagian Pelataran Luar Dan Pelataran Dalam Dan Di Pelataran Luar Disana Ada Tenda Tenda Yang Dibangun Tempat Tinggal Dari Suku Suku Israel Di Luar Pelataran Di Pelataran Dalam Disana Oke Pelataran Luar Ada Disini Harusnya Saya Taruh Jadi Tidak Ada Di Dalam Di Dalam Gambarannya Ada Di Slide Ini Pelataran Luar Ada Di Luar Ini Pelataran Dalam Pelataran Dalam Yang Berwarna Biru Muda Ini Disitu Ada Bayi Nah Bayi Ini Terdiri Dari Dua Bagian Pelataran Dan Bayi Itu Sendiri Nah Pelataran Itu Ada Dua Benda Yang Di Bagian Putih Ini Ada Dua Benda Yang Pertama Medzbah Korban Bakaran Jadi Waktu Kita Masuk Kedalam Bayi Itu Kita Akan Dapati Benda Yang Pertama Adalah Medzbah Korban Bakaran Benda Yang Kedua Yang Akan Kita Dapati Ketika Kita Maju Terus Dari Timur Kita Masuk Dan Sampai Ke Barat Kita Akan Dapati Ada Bejana Pembasuhan Dan Kita Masuk Terus Kedalam Bayi Kita Akan Dapati Dua Dua Posisi Yang Satu Bilik Suci Yang Satu Bilik Mahasuci Nah Bilik Suci Itu Yang Biru Agak Tua Sedikit Ini Bilik Suci Itu Terdapat Tiga Benda Yang Pertama Kita Akan Dapati Meja Roti Sajian Ini Yang Kedua Disitu Ada Tujuh Kaki Dian Emas Disini Dan Medzbah Pedupaan Itu Ada Di Depan Yang Berhadapan Langsung Dengan Tirai Nah Di Balik Tirai Ini Di Sebelah Kirinya Ada Bilik Yang Mahasuci Bilik Mahasuci Adalah Ada Satu Benda Itu Ada Tabut Perjanjian Yang Menarik Disini Mari Kita Coba Lihat Sedikit Tentang Bangsa Israel Tuhan Memberikan Bayi Cuci Ini Pertama Kali Kepada Bangsa Israel Dan Kemudian Bangsa Israel Membuat Bayi Cuci Yang Bisa Dibongkar Pasang Akhirnya Mereka Tiba Dikanaan Mereka Memilih Raja Sendiri Tuhan Mengizinkan Mereka Memilih Raja Sendiri Akhirnya Tiba Suatu Saat Raja Salomo Dijinkan Tuhan Untuk Membuat Bayi Cuci Yang Permanen Yang Bukan Dibongkar Pasang Bayi Cuci Permanen Raja Salomo Membuat Bayi Cuci Permanen Dan Kemudian Terjadi Peperangan Dihancurkan Oleh Babel Bayi Cuci Dan Bangsa Israel Akhirnya Diizinkan Pulang Waktu Pemerintahan Kores Mereka Membangun Kembali Bayi Cuci Tetapi Bayi Cuci Yang Mereka Bangun Tidak Seindah Bayi Cuci Dari Salomo Dan Akhirnya Bayi Cuci Itu Direnovasi Lagi Oleh Raja Herodes Nah Kira-kira Seperti Itu Perjalanan Bayi Cuci Yang Ada Di Dunia Dan Akhirnya Sekarang Sudah Selesai Kita Berfokus Kepada Bayi Cuci Sudah Nah Yang Menarik Dari Bayi Cuci Yang Dibuat Oleh Yang Diberikan Oleh Tuhan Adalah Ketika Mereka Keluar Dari Mesir Nah Ketika Mereka Berada Di Mesir Mereka Terbiasa Dengan Penyembahan Penyembahan Berhala Yang Ada Di Mesir Mereka Terbiasa Dengan Menyembah Patung Menyembah Sesuatu Yang Terlihat Sehingga Ketika Musa Berkata Kepada Mereka Tuhan Yang Akan Menyertai Kita Dan Tuhannya Tidak Kelihatan Mereka Langsung Berpikir Wah Apa Benar Itu Tuhan Dan Mereka Tidak Mudah Untuk Percaya Kepada Sesuatu Yang Tidak Kelihatan Itulah Sebabnya Tuhan Memberikan Baik Suci Kepada Bangsa Israel Oke Mari Kita Coba Lihat Seberapa Kutipan Yang Ada Di Sini Di Dalam Buku Pendidikan Halaman 34 Bagian Yang Pertama Dikatakan Seperti Ini Akibat Dari Perbudakan Yang Lama Mereka Menjadi Tidak Peduli Tidak Terdidik Kualitas Moral Mereka Menurun Mereka Memiliki Pengetahuan Yang Sedikit Tentang Tuhan Dan Iman Yang Sedikit Tentang Tuhan Mereka Bingung Dengan Pengajaran Yang Salah Dan Rusak Dari Akibat Berhubungan Dengan Kekafiran Atau Orang Orang Kafir Perhatikan Tuhan Rindu Untuk Mengangkat Mereka Pada Suatu Moral Yang Lebih Tinggi Dan Untuk Ini Dia Memberikan Mereka Pengetahuan Tentang Dirinya Kita Melihat Kembali Bahwa Ketika Manusia Dalam Keadaan Tidak Berdaya Mereka Dipenuhi Dengan Pemikiran Pemikiran Tentang Kekafiran Siapa Yang Memiliki Kerinduan Pertama Kari Tuhan Tuhan Rindu Agar Mereka Mengenal Tentang Dia Di dalam Kutipan Yang lain Nyonya White Bila begini Surga Itu Dibuat Sama Besarnya Dengan Bumi Supaya Apa Supaya Manusia Yang Tinggal Di Bumi Bisa Langsung Pergi Ke Surga Karena Tujuan Tuhan Buat Surga Supaya Manusia Bisa Tinggal Di Sana Tuhan Rindu Tidak Ada Satupun Di Antara Manusia Yang Bisa Binasa Seharusnya Dan Itu Semua Adalah Kerinduan Tuhan Itu Semua Adalah Datang Dari Tuhan Bukan Dari Manusia Tidak Pernah Berpikir Demi Kebaikannya Sendiri Manusia Tidak Pernah Berpikir Kebaikan Manusia Tidak Pernah Berpikir Bahwa Aku Harus Datang Dekat Kepada Tuhan Kalau Dia Punya Pemikiran Memilih Karena Tuhan Telah Terlebih Dahulu Karena Roh Kudus Bekerja Bagi Dia Jadi Jangan Menolak Roh Kudus Kalau Kita Memiliki Pemikiran Bahwa Saya Harus Bertobat Hari Ini Tuhan Sementara Bekerja Nah Karena Perbudakan Di Mesir Bangsa Itu Menjadi Lamban Mempelajari Pelajaran Tentang Tuhan Mereka Sudah Terbiasa Sebagaimana Mereka Di Mesir Menyaksikan Perlambangan Dewa Dewa Dan Ini Semua Dari Jenis Yang Paling Keji Sulitlah Bagi Bangsa Israel Untuk Mengerti Keberadaan Atau Tabiat Oknum Yang Tidak Kelihatan Karena Kasihan Siapa Yang Mulai Tuhan Kembali Tuhan Mulai Karena Tuhan Kasihan Atas Kelemahan Bangsa Israel Tuhan Memberikan Mereka Lambang Kehadirannya Apa Lambang Kehadirannya Baik Suci Mereka Harus Membuat Tempat Kudus Bagiku Firmannya Supaya Aku Diam Di Tengah Tengah Mereka Kembali Lagi Tuhan Berinisiatif Bagi Manusia Bukan Manusia Yang Berinisiatif Kepada Tuhan Tapi Tuhan Berinisiatif Kepada Manusia Ketika Tuhan Rindu Agar Supaya Manusia Itu Bisa Mengenal Lebih Erat Tentang Dia Tuhan Rindu Bangsa Israel Mengenal Dia Melalui Apa Baik Suci Sulit Bagi Mereka Untuk Mengenal Allah Karena Terbiasa Dengan Games Terbiasa Dengan Tontonan Tontonan Dan Tuhan Memberikan Baik Suci Supaya Mereka Mengenal Dia Nebi Nebi Rah Karena Saya Sudah Singgung Saya Rindu Untuk Mengatakan Seperti Ini Ada Satu Pusat Dimana Pertimbangan Manusia Yang Paling Tinggi Dan Disitu Adalah Hadirat Allah Pertimbangan Manusia Yang Paling Tinggi Itu Ada Disini Pikiran Frontal Dan Disitu Adalah Kehadiran Allah Dimana Baik Suci Di Dalam Manusia Itu Dimana Roh Kudus Tinggal Di Dalam Manusia Dimana Allah Berhubungan Erat Dengan Manusia Itu Ada Disini Di Frontal Lob Dan Frontal Lob Adalah Suatu Bagian Yang Paling Ringki Dalam Tubuh Manusia Kalau Kita Nonton Di Belakang Kita Gelap Itu Akan Masuk Begitu Saja Informasi Tidak Akan Disaring Apa Yang Kita Nonton Dan Putarannya Terlalu Cepat Informasi Kadang Kadang Tidak Akan Disaring Dan Itu Masuk Terlalu Cepat Tontonan Games Musik Rokok Dan Lain Sebagainya Merusak Frontal Lob Merusak Bait Suci Itu Sendiri Merusak Tubuh Dimana Pusat Pertimbangan Manusia Pusat Dimana Allah Bertemu Bertemu Dengan Manusia Itu Rusak Jangan Pikir Penyembahan Berhala Hanya Dewa Dewa Jangan Pikir Penyembahan Berhala Hanya Karena Kita Menyembah Patung Penyembahan Berhala Bisa Juga Ini Penyembahan Berhala Bisa Juga Tontonan Ketika Kita Mulai Mengasihi Segala Sesuatu Lebih Daripada Kristus Kita Sementara Menyembah Berhala Dan Akibat Dari Penyembahan Berhala Frontal Lob Rusak Pertimbangan Manusia Rusak Dan Dengan Pertimbangan Yang Rusak Itu Tuhan Sementara Berbicara Kepada Kita Karena Dia Kasihan Atas Kelemahan Manusia Karena Tuhan Begitu Mengasihi Manusia Dan Karena Dia Kasihan Kepada Manusia Dia Memberikan Baik Suci Supaya Dia Bisa Tinggal Di Tengah Tengah Manusia Supaya Mereka Bisa Mengenal Tuhan Lebih Erat Itulah Tujuan Tuhan Memberikan Baik Suci Karena Kita Lemah Karena Kita Tidak Berdaya Tuhan Rindu Memberikan Baik Cuci Kepada Manusia Oke Mari kita Coba Review Kembali Pelajaran Yang Sudah Kita Pelajari Dari Bagian Pertama Sampai Bagian Yang Kedua Ini Yang Pertama Tujuan Dari Tuhan Memberikan Baik Cuci Kepada Manusia Ada Tujuh Oke Sudah Ada Di chat Mungkin Bisa Dibaca Saya Rindu Menekankan Di bagian Yang Terakhir Tuhan Rindu Memberikan Suatu Gambaran Yang Lengkap Tentang Rencana Keselamatan Tuhan Agar Supaya Kita Tidak Salah Jalan Agar Supaya Kita Tidak Salah Mengambil Keputusan Agar Supaya Kita Tidak Salah Terhadap Apa Yang Tuhan Lakukan Dalam Kehidupan Kita Tuhan Memberikan Baik Cuci Untuk Menjadi Penuntun Sebagai Suatu Rencana Keselamatan Agar Supaya Kita Melihat Bahwa Tuhan Tetap Bekerja Sampai Pada Hari Ini Rencana Keselamatan Bagian Yang Kedua Kita Melihat Struktur Dari Baik Suci Dari Baik Suci Itu Ada Dua Pelataran Luar Dan Pelataran Dalam Pelataran Luar Dimana Orang-orang Tinggal Dan Yesus Tinggal Di Tengah-tengah Mereka Kita Akan Melihat Penggenapan Penggenapannya Dan Sangat Luar Biasa Tepat Pada Waktunya Bagian Luar Pelataran Luar Dimana Orang-orang Tinggal Pelataran Dalam Dimana Terdapat Baik Dan Ya Baik Itu Sendiri Waktu Kita Masuk Kedalam Pelataran Dalam Kita Masuk Kedalam Pelataran Kita Akan Dapati Disana Ada Medzbah Korban Bakaran Oke Setelah Kita Maju Sedikit Dari Medzbah Korban Bakaran Kita Akan Dapati Disana Ada Bejana Pembasuhan Kita Maju Sedikit Di Dalam Bilik Suci Kita Akan Dapati Tiga Benda Meja Roti Sajian Tujuh Kaki Dian Dan Medzbah Perupaan Kita Maju Sedikit Di Dalam Bilik Yang Mahasuci Kita Akan Dapati Tabut Perjanjian Dimana Di Dalamnya Ada Sepuluh Hukum Mana Dan Tongkat Harun Yang Berbunga Yang Tongkat Itu Sudah Dipakai Dari Lama Hari Sudah Mati Tapi Tuhan Bisa Buat Dia Berbunga Itu Ditaruh Di Tadut Perjanjian Dan Melihat Dari Bangsa Israel Sendiri Karena Tuhan Begitu Mengasihi Manusia Begitu Mengasihi Bangsa Israel Dan Sama Seperti Kita Saat Ini Tuhan Rindu Untuk Memberikan Bayi Cuci Kepada Bangsa Israel Karena Mereka Begitu Lemah Itulah Sebabnya Tuhan Memberikan Bayi Cuci Oke Di Waktu Yang Terakhir Ini Saya Rindu Untuk Membagikan Suatu Pelajaran Yang Menarik Kenapa Tuhan Memberikan Bayi Cuci Kepada Bangsa Israel Tepat Pada Waktu Mereka Keluar Dari Perbudakan Di Mesir Ya Mereka Melewati Dulu Beberapa Buji Sat Yang Tuhan Berikan Sampai Pada Waktu Tuhan Memberikan Bayi Cuci Kepada Bangsa Israel Begini Di Mesir Kira-kira Mereka Menyembah Apa Berhala Ya Mereka Menyembah Berhala Dan Penyembahan Berhala Yang Mereka Lakukan Di Mesir Adalah Penyembahan Terhadap Dewa Matahari Oke Dari Timur Ke Barat Matahari Terbit Di Timur Dan Dia Tenggelam Ke Barat Jadi Waktu Mereka Menyembah Dewa Matahari Mereka Menyembah Dewa Matahari Itu Di Sebelah Mana Kalau Matahari Timbul Di Timur Dan Dia Tenggelam Di Barat Jadi Mereka Menyembah Matahari Di sebelah Mana Sebelah Timur Jadi Bangsa Israel Terbiasa Dengan Penyembahan Dewa Matahari Yang Berada Di Sebelah Timur Yang Menarik Di Sini Pintu Pintu Bait Bait Suci Terletak Di Timur Bukan Di Barat Jadi Begini Waktu Bangsa Israel Masuk Kedalam Bait Cuci Mereka Sementara Membelakangi Apa Timur Jadi Waktu Mereka Masuk Kedalam Bait Suci Mereka Sementara Membelakangi Penyembahan Berhala Yang Ada Di Timur Apa Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Dari Mungkin Ini Kita Bisa Mengambil Kesimpulan Yang Ketiga Dari Pelajaran Kita Kesimpulan Yang Pertama Tujuh Tadi Kesimpulan Yang Kedua Tentang Bangsa Israel Yang Tuhan Kasihi Kesimpulan Yang Ketiga Adalah Ketika Tuhan Memberikan Bait Suci Kepada Bangsa Israel Yang Menariknya Adalah Pintu Terletak Di Sebelah Timur Dan Waktu Mereka Masuk Kedalam Bayi Cuci Mereka Sementara Berfokus Kepada Tuhan Dan Sementara Meninggalkan Penyembahan Berhala Mungkin Mereka Tidak Sadar Dengan Itu Karena Kalau Kita Lihat Di Dalam Kutipan Tadi Mereka Lamban Untuk Mempelajari Tentang Tuhan Tetapi Puji Tuhan Kita Bisa Melihat Gambaran Ini Bahwa Bayi Cuci Tuhan Berikan Kepada Manusia Untuk Melepaskan Kita Dari Perbudakan Dosa Dari Perbudakan Penyembahan Berhala Berhala Kita Lakukan Tuhan Berikan Baik Cuci Agar Supaya Kita Memandang Kedepan Jauh Kepada Yesus Yang Ada Di Bilik Yang Maha Suci Dan Melupakan Penyembahan Berhala Yang Terbiasa Dilakukan Di Mesir Menyembah Kepada Dewa Matahari Itulah Tujuan Tuhan Satu Lagi Yang Menarik Pintu Melambangkan Tentang Yesus Yesus Katakan Tidak Ada Seorang Pun Dapat Datang Kepada Bapak Tanpa Melalui Aku Dan Pintu Melambangkan Tentang Yesus Jadi Waktu Bangsa Israel Masuk Kedalam Bilik Maha Suci Mereka Masuk Melalui Yesus Mereka Masuk Melalui Pintu Hanya Ada Satu Pintu Di Dalam Bait Suci Dan Pintu Itu Ada Di Timur Jadi Waktu Mereka Masuk Mereka Bukan Masuk Melalui Diri Mereka Sendiri Mereka Masuk Melalui Yesus Waktu Mereka Masuk Melalui Yesus Mereka Memandang Kepada Yesus Dan Meninggalkan Segala Penyembahan Berhala Yang Ada Di Belakang Mereka Luar Biasa Bukan Tuhan Memberikan Suatu Pelajaran Yang Luar Biasa Kepada Manusia Supaya Kita Mendapatkan Kemenangan Terhadap Dosa Tuhan Memberikan Pelajaran Kepada Manusia Supaya Kita Mendapatkan Kemenangan Terhadap Dosa Kesimpulan Terakhir Mari kita Masuk Kedalam Baik Suci Pelajaran Yang kita Pelajari Pada Malam Ini Jangan Jadikan Ini Pelajaran Yang Saya Hanya Dapatkan Pada Malam Ini Dan Nanti Besok Mungkin Ada Lagi Saya Akan Ikut Dan Saya Dapatkan Lagi Tetapi Ketika Kita Kembali Siang Hari Mungkin Mari Kita Sama Seperti Orang Orang Yahudi Yang Ada Di Berea Ketika Rasul Paulus Berkata Orang Yahudi Di Berea Lebih Baik Hatinya Daripada Orang Yahudi Yang Itu Salam Ikan Kenapa Karena Mereka Mendengar Firman Itu Tetapi Mereka Pulang Menyelidiki Kembali Apakah Itu Benar Tertulis Seperti Itu Jangan Pernah Percaya Kepada Pembicara Tetapi Kembali Dan Selidiki Baik Suci Pelajari Sendiri Melalui Alkitab Yang Kita Punya Sendiri Dan Dapati Kebenaran Itu Sendiri Karena Kita Mempelajari Itu Sendiri Ini Hanya Penuntun Sekali Lagi Ini Hanya Penuntun Tuhan Rindu Kita Memiliki Pengalaman Sendiri Tentang Baik Suci Mari Kita Dengan Iman Masuk Melalui Yesus Tetap Memandang Kepada Yesus Dan Meninggalkan Segala Perbudakan Dosa Yang Ada Di Belakang Kita Karena Ketika Kita Berfokus Kepada Yesus Kita Sementara Berpaling Dari Penyembahan Berhala Yang Ada Di Timur Kembali Saya Mau Ingatkan Penyembahan Berhala Bukan Hanya Sekedar Menyembah Patung Penyembahan Berhala Bisa Jadi Segala Sesuatu Yang Kita Kasihi Lebih Daripada Yesus Penyembahan Berhala Bisa Jadi Games Bisa Jadi Handphone Bisa Jadi Tontonan Bisa Jadi Karaoke Dan lain Sebagainya Kesenangan Kesenangan Dunia Yang Kita Lakukan Ketika Itu Mulai Merusak Pertimbangan Kita Dimana Yesus Bertemu Dimana Roh Kudus Bertemu Dengan Manusia Yang Adalah Tubuh Ini Baik Suci Penyembahan Berhala Jadi Berhati-hati Tuhan Memberikan Pekabaran Yang Luar Biasa Bagi Kita Supaya Apa Supaya Kita Bisa Terlepas Dari Penyembahan Berhala Tuhan Memberkati Kita Bukal Bapak Kami Yang Bertakta Dalam Kejadian Surga Pada Malam Ini Tuhan Hanya Sedikit Mungkin Pelajaran Yang Bisa Kami Pelajari Tapi Kami Percaya Bahwa Roh Kudus Yang Akan Menyambungkan Setiap Benang-benang Merah Yang Mungkin Telah Kami Pelajari Sebelumnya Dan Biarlah Roh Kudus Akan Tetap Bekerja Sampai Pada Besok Hari Kami Akan Mempelajari Sendiri Di Tempat Kami Masing-masing Dan Mungkin Kami Akan Bertemu Kembali Pada Malam Yang Sama Di Esok Hari Agar Kami Tetap Seperti Orang-orang Yang Ada Di Berea Bukan Hanya Mendengar Tentang Pelajaran Firman Tuhan Dan Pergi Melupakannya Tetapi Kami Pergi Pulang Untuk Menyelidikinya Kembali Tuhan Kami Percaya Bahwa Roh Kudus Akan Tetap Bekerja Bagi Kami Kami Percaya Bahwa Roh Kudus Berjuang Bersama-sama Untuk Mengalahkan Kedagingan Kami Sehingga Kami Memiliki Kekuatan Oleh Karena Tuhan Untuk Mengalahkan Setiap Dosa Lepas